Antri doang anti desek-desekan, emak-emak ning kudus warnai gerakan pangan murah sing digelar Dinas Pertanian Lampangan Kabupaten Kudus. Sejumlah emak-emak ning kudus reloh antri desek-desekan kangguh untuk kebutuhan pokok ning gerakan pangan murah sing digelar Dinas Pertanian Lampangan Kabupaten Kudus. Atusan masyarakat sing didominasi kaum ibu-ibu, reloh podo rebutan beras sing didagang noning lokasi iku. Pengunjung ugum buru bahan pokok koyondok, brambang, lan lombok abang, lan ugo minyak goreng. Salah sisi pembeli soko kecamatan mejobo ngaku reloh antri dowo, kangguh untuk beras soko pulok, lan rong liter minyak goreng kemas. Sawatoraiku Kepala Dinas Pertanian Lampangan Kabupaten Kudus nyampe no, ono patang puloh peserta sing menu partisipasi soko gerakan pangan murah tahun iki. Ditambah meneh karo bulok sing nyap no seton beras, minyak goreng telung puloh dus, lan rong atus kilogram gulo pasir. Terima kasih telah menonton beras. Anggapannya pasar murah ini bagaimana masyarakat? Ya, senang sih ikan bibu, karena ikan kita yang kurang nyaman. Memang kita lebih prioritaskan ke komoditas strategis, kayak dengan beras, kemudian minyak, cabai, bawang. Itu yang lebih penting bagi kami, karena ini yang terkait dengan pengendalian operasi di Kabupaten Kudus khususnya. Ini juga melibatkan berbagai kapalatan, ya masih tidak hanya binok, tapi ada beberapa kapalatan yang di sini. Cuma karena ini masyarakat yang sebut itu banyak, jadi kita penyediaannya tidak bisa maksimal, ya tidak bisa maksimal, dan tidak sesuai yang kami sediakan. Saotoriku Bupati Kudus Jaluk supaya format kegiatan gerakan pangan murah iso dilaksana nocesasi bisan, kanggunnya tabil norgo panganning kudus. Jangan hanya satu tahun sekali, tidak ada efek sama sekali dengan invasi kita. Tapi paling tidak itu satu bulan, jika perlu satu minggu sekalian. Kita mengandung stakeholder, mengandung siapapun, silakan. Yang penting kita bisa mengelar pasar murah, atau mungkin para teman-teman kutani, atau kutokan, 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 supaya bisa untuk ini. Daripada dicuritung pula, maka dalam hal ini, kalau kegiatan seperti ini, saya suruh buka akses dialog. Dialog di situ nanti ada narasumber, ada kapotan. Lonjakan rego sejumlah kebutuhan neng pasar nyedai sasi posok. Harta ponjaluk karo dinas terkait, kanggu aktif medu nengisor, dan mantau rego kebutuhan pokok neng pasar tradisional neng kudus.